Terima kasih telah menonton! Dan kemudian ketika jatuh, itu menjadi Bitcoin emas oke. Dan kemudian kami memiliki sesuatu yang disebut tidak dapat diprediksi baik-baik saja. JT mari kita mulai dan lihat bagaimana hal itu dilakukan. JT ini bukan tutorial, karena memiliki prinsip yang sama. Yang telah kami pelajari di video kami sebelumnya, JT itu hanya akan menjadi pengulangan. Tetapi ini adalah proyek yang berbeda, dan saya hanya akan memecahnya untuk Anda, dan nanti saya akan menunjukkan beberapa bagiannya dalam tutorial. Oke JT, mari kita ke sana JT di awal. Anda dapat melihat di sini kita memiliki jari ini. Oke, kita punya lapisan tangan ini di sini. JT, jika saya mengetuk lapisan tangan ini dan pergi ke grup edit, Anda dapat melihat ini adalah desain faktor. Saya telah melakukannya dalam gerakan ringan. JT, kamu tahu, kita bisa mendesain apapun yang kita inginkan dengan gerakan ringan. JT, di sini kita memiliki lapisan ibu jari. Oke JT, jika saya menyembunyikan ini, Anda dapat melihat jempolnya hilang. Oke, dan kemudian kita memiliki lapisan jari ini. JT ini adalah jari dan kemudian kita memiliki kecil. Bentuk kecil di sini JT tiga bentuk ini. Oke, ketiga bentuk ini mencampur tangan ini oke. JT kita hanya menganimasikan jari dengan efek tikungan. JT mari kita pergi ke ibu jari baik-baik saja. JT jempol ini. Jika saya berlaku. JT saya telah menerapkan efek bentuk ini pada lapisan ibu jari ini. Oke, jika saya menonaktifkan bentuk ini, Anda dapat melihat ini adalah gambar asli dari faktor. JT, grafis yang telah saya rancang dalam gerakan ringan di sini. JT, jika saya pergi ke dan mengaktifkan tikungan, Anda bisa lihat di sini. Saya telah memberikan beberapa tikungan di bagian bawah saat itu. Asalnya ada di bawah. Saya telah memberikan beberapa tikungan di sini. Dan kemudian pergi sedikit ke depan di sini baik-baik saja. Benar tentang di sini. Aku akan memberikannya bawah itu kembali. Untuk membawanya kembali ke posisi semula di sini. Oke, dan saya sudah memberikan yang sangat baik. Anda bisa lihat di sini ini hanya dua bingkai kunci di sini. Sekarang di sini. Anda dapat melihat ini adalah tempat sampah. Dan di sini kita memiliki kurva ini. Mengaku Anda tahu sangat cepat. Menjelang akhir oka pada awalnya. JT itu akan menjadi sangat tajam. Anda tahu grafik ini akan membuat ini lebih tajam. Itu akan membuat ini sangat tajam. JT jika saya pergi ke sini. Itu akan datang ke tempat ini baik-baik saja. Ke posisi aslinya. JT itu saja tentang animasi lempar tikungan ini oke. Begitu sederhana itu hanya dua bingkai kunci. Dan kami memiliki ini. JT jika saya kembali ke komposisi utama kami. JT di sini kita punya Anda bisa lihat di sini. Saya telah menempatkan juga ada kamera di sini. JT kami belum menyentuh tentang animasi kamera. JT ada Anda tahu bagian khusus tentang animasi kamera. Nanti dalam kursus ini, JT saya hanya akan mengaktifkannya untuk saat ini. JT ini tampilan kameranya. Kita akan menyentuh semuanya secara rinci tentang kamera nanti. Oke JT ini adalah. Eh posisi jari di sini. Sehingga Anda dapat melihat koin tersebut. Ibu jari ini akan membalik. Itu akan memberikan animasi di sini. Seperti ini dan di sini kami memiliki Anda tahu. JT kali ini akan mendorong koin ke arah atas. Ketika itu kamu tahu saya baru saja menghitung waktunya. Sehingga Anda dapat melihat di sini. Itu akan pergi dan dorong ke atas. Hanya seperti ini oke. JT sama seperti animasi iPhone di video kita sebelumnya. Saya telah menambahkan raster 3 di ini. Mengusir efek ke gambar ini. Yang merupakan gambar Bitcoin. Oke JT Anda bisa lihat di sini. Kita memiliki sedikit kedalaman di sini. Oke. Hanya kedalaman koin. Hanya itu yang kita butuhkan. Oke. Lalu apa yang telah saya lakukan adalah. Langsung saja ketika melemparkan itu di atas. Anda bisa lihat di sini itu akan pergi. Jika saya pergi untuk bergerak dan mengubah. Saya baru saja memindahkannya ke atas. Oke. Dan juga sambil bergerak. Saya telah memberikan. Anda tahu grafik ini baik-baik saja. Anda tahu betapa pentingnya grafik ini. Sehingga akan membuat lemparan koin lebih lama. Ketika dilemparkan ke sini. Dan kemudian ketika itu jatuh ke bawah. Sama seperti di sini oke. Maka saya akan menunjukkan grafik di sini. Oke JT ini adalah grafik di sini. Dan ini adalah grafiknya saat sedang dibalik. Maksud saya saat sedang dilempar. Sehingga memberikan waktu yang lebih lama. Untuk koin untuk mengapung. Anda bisa lihat di sini. Itu mengapung lebih lama di. Anda tahu udara. Oke. Dan itu memberi Anda banyak kepercayaan. Melempar atau membalik koin. Seperti ini oke JT sama seperti iPhone. Rotasi sehingga. Seperti yang Anda lihat di sini. Sebagai koin akan membalik baik-baik saja. Anda bisa melihat. Anda tidak melihat bagian belakangnya. Oke maka saya telah mengubah. Bitcoin dari hijau. Anda tahu bagaimana melakukannya. Anda harus pergi ke sini. Anda harus pergi ke media. Lalu ubah gambar dari sini oke. Jati saya telah mengubah gambar itu menjadi koin emas. Dan kemudian saat dilemparkan. Hanya di sini. Ketika itu kamu tahu. Ketika Anda tidak melihatnya. Maka itu akan Anda tahu menjadi. Seperti ini oke. Sehingga menjadi koin emas. Sama seperti iPhone. Anda belum menonton video iPhone-i. Saya sangat menyarankan Anda pergi. Dan menonton video itu terlebih dahulu. Dan kemudian kembali. Dan kemudian ketika itu. Jatuh di sini. Saya baru saja memberikan beberapa animasi orientasi pada 3D ini. Efek ekstra oke. Jati di sini. Anda bisa melihat ada bingkai kunci. Pada orientasi ini dan saya telah memberikan ini. Efek goyang oke kurva melenting. Jati jika saya pergi ke sini. Dan pergi ke awal. Langsung dari sini. Anda bisa melihat. Itu akan memantul sedikit. Pada orientasi ini oke. Dan juga. Saya telah memberikan yang serupa pada rotasi. Oke. Saya sudah memberikan siklik. Kurva rotasi baik-baik saja. Sehingga akan berputar. Dari sudut ini. Untuk sudut ini baik-baik saja. Sangat sederhana itu begitu. Jati di sini pada orientasi. Jika saya datang ke sini dan buat ini saja. Hanya untuk demonstrasi. Anda bisa lihat di sini. Saya telah membuatnya linier sekarang. Oke. Jati di sini. Jatuh dengan cara ini dan kemudian di akhir. Saya telah membuat ini. Ini oke. Maaf. Yang duduk dengan benar. Oke. Jati dari. Bingkai utama ini. Ke bingkai utama ini. Saya telah menambahkan ini oke. Dari sini ke sini. Itu akan memantul. Dan kemudian akan menetap. Dalam hal ini Anda tahu. Orientasi. Di sini sama. Pada rotasi. Itu akan menjadi. Kamu tahu eh. Itu akan menjadi. Berputar dari. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah rotasi. Oke. Maaf. Batalkan. Jati ini adalah rotasi di sini. Dan itu akan berputar. Untuk beberapa waktu. Oke. Jangan di sini. Maaf. Kau tahu. Di sini begitu. Itu akan berputar. Untuk beberapa waktu di sini. Dan dengan klik samping. Itu akan berputar. Dan akhirnya. Saya hanya akan. Pindahkan oke. Di sisi lain ada A. Ada posisi. Bingkai utama di sini. Kita bisa melihat posisinya. Dengan benar di sini. Aku hanya akan memindahkannya. Benar tentang di sini. Baik-baik saja. Itu akan pindah ke sini. Dan saya telah memberikan grafi. Hanya seperti ini oke. Jati itu akan pergi. Dan menghitung seperti ini. Jati seperti yang Anda lihat. Itu sangat sederhana. Jati izinkan saya mengulasnya. Pertama. Saya telah memberikan sebuah animasi antisipasi di sini. Di tangan ini. Lapisan grup. Anda bisa lihat di sini. Tangan akan itu. Dan sebagai antisipasi. Itu akan turun dengan baik. Sebelum dilempar. Kami memberikan antisipasi kepada. Jati tangan. Anda tahu itu bergerak turun sedikit. Dan kemudian naik. Dan kemudian. Anda tahu itu. Tangan akan turun. Ke pratingjal. Oke jati kamu. Bisa lihat di sini. Ini asli. Kemudian turun. Tangan itu. Seluruh tangan turun. Lalu seluruh tangan bergerak ke atas. Dan kemudian turun. Sama saya sudah. Menambahkan beberapa rotasi untuk itu. Jati titik pivot. Dari bentuk ini. Terletak di suatu tempat. Sini oke. Kalau begitu. Itu hanya akan berputar dari sini. Itu akan berputar. Sedikit oke. Sebagai antisipasi. Dan kemudian itu akan berputar seperti ini. Dan turun. Oke jati begini. Antisipasi. Di tangan. Jati seperti ibu jari. Membalik koin. Sehingga Anda bisa melihat. Saat membalik. Itu berjalan di atas. Dan seterusnya. Orientasi. Ada beberapa animasi. Oke lalu. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah. Animasi orientasi. Dan kemudian itu akan turun. Oke. Dan kemudian jatuh. Dan ada beberapa. Anda tahu kurva di sini. Kurva elastis. Dan juga secara bergiliran. Jati pada dua properti ini akan memberikan koin itu. Anda tahu apapun yang Anda sebut animasi bergulir. Dan seperti ini. Kemudian bergerak ke kiri. Dan kemudian saya baru saja menambahkan animasi teks. Anda bisa lihat di sini. Itu adalah animasi teks sederhana yang disebut tidak dapat diprediksi. Saya telah menambahkan efek fading. Oke lalu. Dan saya juga memberikan afik flip layer. Sehingga sedikit. Anda tahu miring. Hanya untuk mencocokkan orientasi bitcoin. Jati tidak ada animasi pada flip layer. Hanya teks yang muncul sebagai pas. Hanya seperti ini oke. Dan kemudian itu semua tentang itu. Dan apa yang membuatnya lebih menarik adalah animasi kamera. Oke jika saya menghapus kamera di sini. Oke kita akan belajar animasi kamera. Nanti di kursus. Jati jika saya memainkannya. Anda bisa lihat di sini. Koin sedang dilemparkan baik-baik saja. Hanya itu saja. Kamera sudut itu. Yang membuatnya jauh lebih menarik ketika Anda. Ketika saya menyalakannya. Anda bisa lihat di sini. Bagaimana kamera di sini. Ketika sudah dilempar. Anda dapat melihat bagaimana kamera memperbesar di sini. Bagaimana kamera memperbesar dan memperkecil oke. Dan itu memberikan sudut yang sangat menarik. Sudut pandang animasi ini. Baiklah jati saya akan membahas animasi kamera ini. Di video bagian kamera kami. Baiklah jati saya hanya ingin memberi Anda contoh musim panas. Tentang bagaimana ini. Ekstrusi raster dapat diaplikasikan. Anda dapat melihat koin memiliki kedalaman 3D. Dan kemudian seperti iPhone. Anda dapat memberikan beberapa kedalaman untuk itu. Koin realistis. Karena itu adalah lapisan yang berbeda di sini. Kami memiliki lapisan yang berbeda di sini. Dan kemudian lapisan yang berbeda di sini. Dan kemudian dengan efek tikungan. Dan beberapa antisipasi yang telah kami pelajari. Menggabungkan semuanya bersama dengan animasi kamera. Itu benar-benar memberi Anda sentuhan profesional. Animasi baik-baik saja. Jati sampai jumpa di video selanjutnya.